Gibran Raka Bumin, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, adalah sosok yang menarik perhatian publik sebagai seorang pebisnis muda dan politisi, dengan latar belakang yang unik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Gibran Raka Bumin. Gibran dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses sebelum memasuki dunia politen. Ia adalah pendiri dan pemilik sejumlah bisnis, termasuk restoran dan kafe di Solo, kota asalnya. Keberhasilannya di dunia bisnis menciptakan citra sebagai individu yang memiliki visi kewirausahaan yang kuat. Gibran Raka Bumin tidak hanya memiliki latar belakang bisnis yang kuat, tetapi juga pengalaman internasional, ia menyelesaikan studi S1 di Singapura, memberikan wawasan global dalam pendidikannya. Pengalaman internasional ini memberinya perspektif yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan bisnis dan karir politiknya. Keputusan Gibran untuk terlibat dalam dunia politik menjadi sorotan. Dalam pemilihan umum tahun 2019, Gibran terpilih sebagai anggota DPRI dari PDE Perjuangan. Pilihan karir politiknya menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan mewakili suara generasi muda. Sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran memiliki keterikatan khusus dengan dunia politik dan kepemimpinan. Meskipun memiliki hubungan keluarga yang kuat, Gibran terus berusaha untuk membangun citra independen dan menjadi sosok yang mandiri dalam perjalanan karir politiknya. Selain kesuksesan di bidang bisnis dan politik, Gibran memiliki minat pribadi yang menarik perhatian. Dari hobi memasak hingga aktivitas olahraga, gaya hidupnya memberikan dimensi lain dalam memahami sosok Gibran Raka Buming di luar perannya sebagai pemisnis dan politisi. Dengan fakta-fakta unik ini, Gibran Raka Buming menjadi sosok yang menarik untuk dijelajahi dalam perjalanan karirnya yang mencakup dunia bisnis dan politik. Ia terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks peran generasi muda dalam mengubah landscape politik dan pembangunan negara.